Terima kasih Anda masih di prime time. Pemirsa Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengaku bingung dengan kabar ditetapkannya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai tersangka. Cahyo mensinyalir adanya muatan politik dalam kejadian ini karena momentum jelang pilkada serentak. Hingga saat ini Cahyo belum menerima informasi resmi dari Risma. Ia mengaku hal ini masih simpang siur karena dari informasi yang dia dapat ada perbedaan antara jaksa dan kepolisian. Cahyo menilai Risma merupakan sosok yang bekerja dengan benar dan mensinyalir adanya muatan politik dalam kejadian ini karena waktu penetapan tersangka berdekatan dengan pilkada. Cahyo juga berharap kejadian seperti ini tidak perlu dilakukan untuk menjatuhkan seseorang dalam kontes pilkada. Jadi saya kira kalau toh itu salah, dianggap salah, kenapa kok munculnya pada saat-saat menjelang pilkada. Ini pola-pola semacam ini harusnya ditinggalkan lah. Kita mari bermain fair, bermain jujur. Kalau memang kepolisian menetapkan dia bersalah, kenapa sekarang? Kalau kejaksaan mengatakan dia salah, kenapa sekarang? Kita harus fair lho, itu aja. Kecuali tertangkap tangan ya, hari ini kena suap, terima suap lah, itu apa berlaku? Sekarang jangan katanya, isunya, kasus lama disimpan muncul. Sekarang jangan katanya, kasusnya, 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 kasusnya.